Beberapa nelayan sedang mengumpulkan jaring ikan. Tidak sengaja mengambil batu emas. Tapi di luar itu hanya batu biasa. Dibuang oleh nelayan. Kemudian digunakan untuk mengisi celah di dinding. Tidak tahu berapa banyak peluru yang dideritanya. Berapa tahun. Sampai hari ini, ada seorang gadis memanjat dinding. Menginjaknya tanpa alas kaki untuk mengintip pangeran berkuda. Dia dengan ceroboh jatuh ke tanah. Batu itu pecah dan emas di dalamnya terlihat. Dia dengan cepat mengambilnya. Gunakan pahat untuk memecahkan kulit terluar. Tapi tidak hati-hati membuka mulut botol. Tiba-tiba keluar asap merah. Membentuk bayangan hitam besar. Gadis itu pingsan di tempat. Bayangan itu menggunakan sihir untuk membangunkan gadis itu. Dan katakan dia tidak punya niat jahat. Dia adalah roh yang terperangkap dalam pot emas. Konon, orang yang membuka vas ini. Hanya berharap untuk tiga hal. Maka itu akan membuat roh bebas dari kutukan, mendapatkan kebebasan. Keinginan pertamanya. Adalah menjadi selir pangeran. Roh menekan minyak esensial ajaib pada tubuh. Lalu berikan padanya untuk dioleskan ke tubuhnya. Lalu pergi ke sisi pangeran menggumamkan nama gadis itu. Ketika pangeran bertemu dengannya, rasanya seperti dipukul oleh cinta. Gadis itu juga ingin menjadi seorang istri pangeran. Tapi ini membuat para selir lainnya cemburu. Karena dia ingin segera hamil anak pangeran. Dia meminta roh untuk permintaan kedua. Dan letakkan pot ajaib di tempat yang tidak ada yang tahu. Raja tersihir oleh ratu baru. Dia berpikir bahwa sang pangeran memiliki rencana untuk membuat pengkhianatan. Atas desakan ratu. Raja diam-diam memindahkan pangeran ke kam militer. Lalu biarkan penjaga mencekiknya untuk membunuhnya. Dan berurusan dengan semua orang di harem pangeran. Ketika roh mengetahuinya, dia pergi mencari gadis. Katakan padanya untuk segera berharap untuk hal ketiga. Sehingga dia bisa keluar dari toples, memiliki kebebasannya. Tapi setelah mendengar bahwa pangeran sudah mati. Dia mengira itu adalah roh yang selalu berbohong padanya. Jadi dia marah dan lari dari pintu belakang. Tapi begitu dia keluar, dia ditangkap oleh penjaga. Memasukkannya ke dalam tas dan membuangnya ke laut. Roh tidak dapat memenuhi keinginannya yang ketiga. Jadi berubah menjadi roh di istana. Sampai bertahun-tahun, kemudian. Satu anak laki-laki datang ke sini. Secara tidak sengaja ditemukan di bawah batu ini kosong. Jadi dia penasaran untuk mengeluarkannya tetapi tidak bisa. Pada saat ini, adiknya juga datang. Dua bersaudara bergabung. Tapi belum bisa dibuka. Dia dimarahi oleh ibunya. Karena dia membuat adiknya melakukan hal-hal berbahaya. Bocah ketakutan lari. Roh kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Tidak lama kemudian, anak laki-laki dengan pedang itu dinobatkan sebagai raja. Tetapi karena agresifitas, dia mengirim pasukan untuk menaklukkan di mana-mana. Selama ekspedisi, dia dikelilingi oleh pasukan musuh. Sang ibu mendengar berita itu, berpikir bahwa raja telah meninggal di medan perang. Jadi dia membiarkan adik laki-lakinya mewarisi. Untuk menjaga pewaris keluarga kerajaan. Dia mengunci putranya di ruang yang dipenuhi gadis-gadis. Tapi tidak lama setelah itu, raja kembali memimpin pasukannya untuk menerobos pengepungan dan kembali ke istana. Bertarung di medan perang membuat dia kejam, bertekad. Bunuh pejabat yang mendukung adiknya tepat di aula. Tapi ketika dia membuka kamar yang mengunci adiknya. Dia menemukan bahwa adiknya dikelilingi oleh nafsu. Bertingkah seperti sampah. Raja tidak merasakan ancaman sehingga dia tak bunuh adiknya. Sampai bertahun-tahun, kemudian. Seorang wanita gemuk di kamar mandi secara tidak sengaja terpeleset. Menyentuh batu itu. Roh yang terpenjara dapat melihat matahari lagi. Dia buru-buru menyuruhnya untuk membuat tiga permintaan. Tapi dia tidak mau kurus. Tetapi juga mengatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan hal yang licik seperti roh. Lalu dia melemparkan vas itu ke laut. Tidak tahu berapa tahun kemudian. Seorang gadis menemukan vas ajaib di perut ikan. Sebuah cerita baru akan segera dimulai. Ini adalah ikan besar yang hidup di dasar laut. Wanita itu menggunakan pisau untuk memotongnya. Tiba-tiba, sebuah vas jatuh dari dalam. Dia dengan cermat menyeka kotor di luar. Dia awalnya bermaksud menggunakannya untuk menjual uang. Tanpa diduga saat toples dibuka. Tiba-tiba roh hitam muncul. Sekarang roh harus memenuhi tiga permintaannya. Tapi dia tidak terburu-buru untuk membuat permintaan. Tapi tunjukkan penemuannya kepada roh. Perangkat untuk melihat gambar secara manual. Mengejutkan roh. Tanpa diduga tidur selama 300 tahun. Dunia ini, selain sihir, memiliki keajaiban seperti itu. Kemudian roh itu melihat penemuan lain. Yang harus dia lakukan adalah menekan tombol power. Itu segera berakselerasi dan berputar dengan cepat. Secara bertahap terbang ke atas. Ini adalah sumber teori pertama untuk bisa terbang ke langit. Tapi sayangnya dia hanya perempuan. Di zaman dulu tidak bisa belajar dengan baik. Jika tidak, pencapaiannya bahkan bisa melampau Einstein. Jadi keinginan pertamanya. Adalah keinginan untuk belajar lebih banyak pengetahuan. Untuk membuka matanya. Roh menemukan berbagai jenis bukunya. Ada buku sejarah, filsafat, matematika, astronomi. Setiap malam dia menyalakan lampu sampai larut untuk membaca. Jelas dia tidak bisa membaca semua pengetahuan ini. Roh telah menemukan cara untuk belajar lebih cepat. Dia mengambil seluruh buku dan memasukkannya ke dalam cairan. Lalu gunakan sihir untuk memadatkannya menjadi pot. Hanya dengan meminumnya, gadis dapat memahami semua pengetahuan di dalamnya. Segera semua jenis toples pengetahuan akan memenuhi ruangan. Sekarang, meskipun dia belajar secara luas, dia mengerti banyak. Tapi masih ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Seperti waktu, ruang dan materi. Ini membuatnya sangat cemas. Jadi keinginan keduanya adalah ingin menjadi seperti roh. Memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Jadi semua materi di matanya bisa dilihat. Dia akhirnya mengerti. Energi yang ada di tak terlihat. Seperti medan elektromagnetik dan materi mikroskopis. Ini juga merupakan sumber munculnya roh. Setelah sains sepenuhnya tercerahkan. Maka roh tidak akan ada lagi. Jadi itu mencegahnya mengucapkan permintaan ketiganya. Ini membuatnya sangat marah. Menyalahkan roh karena tidak membiarkan dia melihat semuanya. Tapi tidak bisa melakukannya. Ini lebih baik membiarkan roh yang tidak pernah muncul di dunianya. Tidak diduga, kalimat ini menjadi keinginan ketiganya. Roh itu baru saja dikumpulkan ke dalam toples. Seperti tidak pernah muncul di dunianya. Karena dia benar-benar lupa akan keberadaan roh. Pada tahun 2022, seorang kolektor barang antik menemukan vas di dalam kekacauan toko barang antik. Tapi pemilik toko tidak tahu asalnya. Itu hanya dapat dilihat sebagai hadiah teknologi modern untuk Mei. Pada malam hari dia menggunakan sikat untuk membersihkan kulit terluarnya. Tiba-tiba ada kekuatan misterius yang keluar dari mulut botol. Diikuti oleh kepulan asap merah dan hitam. Ini adalah pot ajaib kuno. Wanita ini sedang menggosoknya. Tiba-tiba, kekuatan misterius keluar dari mulutnya. Diikuti oleh kepulan asap merah dan hitam. Secara bertahap membentuk makhluk hitam kuno. Wanita itu menyelinap keluar. Dia tidak bisa percaya matanya. Jadi dia memejamkan mata dan bergumam tiga kali. Harapan hanyalah ilusi. Tapi saat dia membuka matanya. Dia masih melihat makhluk hitam besar di depannya. Mei mencoba menggunakan bahasa negara lain untuk berkomunikasi dengannya. Seperti yang diharapkan ketika dia menggunakan bahasa Yunani kuno. Dia mendengar kata-katanya. Lihat itu sebagai hadiah. Roh mengabulkan tiga permintaannya. Lalu mengusapkan tangannya ke rak buku. Dan menyedot pengetahuan di komputer. Segera pelajari bahasa modern dan kebiasaan hidup. Ternyata dia pernah menjadi rombongan di sebelah ratu Yunani kuno. Karena dia tidak sengaja melihat rahasia ratu. Jadi dikunci dalam pot emas oleh penyihir. Kapan dia akan mengabulkan tiga permintaan orang yang lepaskan. Baru bisa menghilangkan mantra-nya. Katanya Mei cepat berharap tiga hal. Agar dia bisa segera mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi Mei adalah orang di masa modern. Baca banyak dongeng. Jadi dia tahu bahwa setiap keinginan yang dia inginkan akan membayar harga yang adil. Dia merasa sangat baik sekarang. Dia tidak ingin menjadi sasaran kendala yang tidak perlu. Jadi Mei bertanya kepadanya bagaimana jika dia punya keinginan. Ro itu menceritakan kisahnya dari tiga ribu tahun yang lalu hingga Mei. Menderita kesendirian dalam fas. Menderita dalam kekalahan. Mei juga bersimpati dengan apa yang harus dia lalui. Pikirkan penyesalan dalam hidupnya. Mei mengatakan keinginan pertamanya. Jadilah pacarku. Aku harap kamu bisa mencintaiku sebagai balasannya. Ro itu terkejut bahwa dia memiliki pemikiran ini. Tapi hanya ragu sesaat. Akhirnya menyetujui permintaan Mei. Hari-hari bahagia tidak lama. Ro tidak tahan dengan hirup pikup kota. Karena Indra dia sangat sensitif. Dapat mendengar suara yang tidak dapat didengar manusia. Misalnya, sinyal jeda akan membuat dia tidak nyaman. Tapi Ro tetap berusaha menahannya. Menemukan cara untuk berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Dengarkan melodi yang bagus. Semuanya tampaknya berjalan ke arah yang baik. Pada akhirnya, apa yang harus datang akan datang. Hari ini, Mei menemukan bahwa ada bubuk pada Ro di mana-mana di rumah. Dia meletakkan tangannya di bahunya. Tetapi menemukan tubuh Ro itu perlahan menghilang. Ro tidak ingin Mei melihatnya seperti ini. Berpura-pura tidak apa-apa dan pergi. Tapi Mei masih memperhatikan. Tekstur tubuh Ro. Tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial saat ini. Jadi keinginan keduanya. Adalah harapan bahwa Ro dapat kembali ke dunia miliknya. Tepat saat dia mengatakan itu, topless segel Ro pecah. Akhirnya, Ro mendapatkan kebebasan yang dia inginkan. Tapi tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan orang yang dia cintai. Di hari terakhir, Mei terbaring di pangkuan Ro. Lihat tubuhnya perlahan menghilang. Ini mungkin terakhir kali mereka saling berpelukan. Hari setelah Ro pergi. Mei dengan rapi mengatur barang-barangnya. Meninggalkan tempat yang menyakitkan ini sendirian. Dia menaruh semua nostalgianya di buku hariannya. Catat semua kenangan mereka berdua. Hari ini seperti setiap hari dia berjalan di taman. Melihat sosok yang akrab di dekatnya. Dia menutup matanya dan bergumam tiga kali. Seperti pertama kali mereka bertemu. Saat dia membuka matanya. Roh telah datang sebelum dia. Atau mungkin keinginan ketiga dia telah terpenuhi. Atau Tuhan merasa kasihan pada mereka. Tapi tidak peduli bagaimana. Cinta mereka juga memiliki akhir yang sempurna.